Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa kehidupan freelancer itu seperti apa Pada kali ini, gue mau sharing kehidupan freelancer yang bekerja di rumah itu seperti apa Well, sekarang ini jam 6.10 Biasanya gue bangun itu jam 6 kurang ya Dan ini adalah waktu yang keempat untuk sarapan terlebih dahulu Dan untuk sarapan, gue akan mengambil buah-buahan ya Biasanya itu 1-2 pisang dengan secangkir teh Oke, ini buatan istri gue tehnya, enak banget Jadi gue mau jelasin, freelancer itu tetap bekerja ya Jangan berharap bahwa freelancer itu memiliki banyak penghasilan tapi kelihatannya di rumah aja Well, sebenarnya ini adalah jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan di rumah Oke, dan tentunya gue bekerja di dalam bidang IT yaitu adalah web designer dan juga apps developer untuk aplikasi iPhone Oke guys, jadi alasan gue kenapa punya taman kecil seperti ini Itu buat refreshing ya Kadang kita enggak tahu gitu kemauan lain seperti apa dan bikin kita confused Dan mungkin dengan memiliki tanaman ini ya, gue bisa lebih refresh lagi gitu di pengganti Dan disini jika lu lihat sini Nah, disini gue memiliki satu tanaman bambu air Nah, bambu air ini kadang dia memiliki kotor stutin ya Nah, kita harus cabut Jadi walaupun ini membosankan, mungkin diawang Lama-lama tuh bikin gue lebih sabar gitu untuk menghadapi klien Karena ya, gue menghadapi suatu makhluk yang tidak bisa bicara gitu seperti tanaman ini Dan meningkatkan kesabaran gue ternyata Oke, dan jika lu lihat sebelah sini Ya Lagi, sebelah sini Nih, lu bisa lihat kan Dia berwarna kuning gini kan Nah, ini perlu kita cabut karena nanti dia bakal yang namanya itu busuk ya Seperti ini ya Nah Maka perlu kita cabut seperti ini Oke, setelah itu ya buang aja Banyak banget ya Jadi ini adalah pekerjaan sampingan gue ketika pagi hari untuk memulai hari sebagai freelancer Oke, jadi setelah gue melakukan aktivitas lain selain olahraga Biasanya gue langsung ngecek email dulu ya Jadi sembari istirahat, sembari buka handphone Untuk ngecek email Dan kebetulan ini kemarin gue itu dapat tawaran untuk membuat satu video iklan Dan harganya itu sekitar 2 juta 2 juta setengah ya Jadi untuk 150 dolar Dan disini dia baru ngasih 100 dolar dulu Ya, seperti ini ya Nah, jadi setelah gue selesai bikin video dan gue upload ke channel yang bahasa inggris gue itu Nanti akan dikirim lagi 50 dolar Oke Jadi ya hari ini mungkin gue bakal kerjaan juga sih Walaupun ini baru dikirim kemarin tanggal 14 ya Oke Ya mungkin masih ada satu hari lagi untuk menyelesaikannya Ya Dan biasanya setelah gue ngecek email Gue juga ngurus akun pribadi gue Dimana disini tidak ada admin ya Jadi ini adalah akun Build with Angga Dimana gue membagikan tentang ilmu freelancer gue Dan juga tentang UX Tentang web development Android Dan masih banyak lainnya Jadi mungkin kalian yang belum follow silahkan follow aja ke Instagram tersebut Karena disitu gue membagikan banyak sekali info-info Seperti Jadi kemarin ini ya Gue bagikan tentang UX Dari aplikasi Gojek Nah Ini bermanfaat banget untuk kalian yang memang ingin belajar UX design Oke Oke jadi sekarang gue mau menuju ke ruang kerja gue Untuk mempersiapkan pembuatan video iklan Tentang tema WordPress ya Jadi kita langsung kesan aja Oke guys Jadi lantai dua ini Gue gunakan untuk khusus tempat kerja Untuk gue Istri gue Teman-teman gue Bahkan lu juga yang ingin main kesini nanti ya Oke Jadi di lantai dua ini Ada peraturan Dimana lu gak boleh bawa minum Gak boleh bawa makan juga Dan itu peraturan dikhususkan untuk Menjaga semuanya tetap bersih Oke Jadi gue akan menunjukin Satu-satu ruangannya seperti apa Disini ruangan pertama nih Ruangannya paling besar Cuman ini sayangnya masih kosong ya Jadi gue gak gunain untuk apa-apa Niatnya nanti gue mau jadikan Tempat Call-locking space Dimana orang-orang bisa mumpul bareng Dan bekerja Jadi ada bijak panjang ya Cuman masih on the way Dan disini bisa langsung akses ke dalam Kamar mandi juga Oke Jadi ya mantep lah Bisa digunakan untuk Benar sekali Dan setelah ruangan ini Kita akan menuju Jadi ini ruangan terbuka ya Dimana kita bermain Gitar Ngobrol bareng Dan disini ada beberapa Ada beberapa hadiah Yang belum gue kirimkan Ke beberapa member Kelas fullstack web developer Karena mereka belum Memberikan Hasil kerjanya ya Jadi ada giveaway Dan sofa ini biasanya gue gunakan Untuk kolaborasi dengan Beberapa partner gue Jadi biar bisa duduk berbarengan ya Dan jika lo bosen Sebenarnya lo bisa buka Bagian sini ya Jadi disini ada pintu Bisa lo buka juga Untuk ya keluar lah Tapi disini gak boleh ngerokok ya Ngerokok itu gak baik Oke Oke Jadi disini juga Gue punya satu ruangan khusus Wow Gelap banget ya This is the dark room Kebetulan kemarin gue baru bikin setup Tentang membuat Ruangan kerja yang gelap ya Jadi kalau lo Ayo masuk dong Jadi ketika Lo butuh sesuatu yang Gelap Dan juga Membuat Sesuatu yang Lebih fokus deh Jadi biasanya gue bikin Sesuatu gelap ya Seperti ini Oke Dan disini Gue membuat Lebih stabil Menggunakan Speaker ya Jadi speaker ini Memiliki lampu Yang dapat Membuat Suatu ruangan itu Lebih nyaman lagi Oke Ini adalah setup gue Ketika gue ingin gelap Oke Dan Satu hal Mungkin lo bertanya-tanya kan Kalau gelap gini Emang baik untuk mata Well Selama lo pandai Mengatur Keterangan Cahaya Pada mata lo Monitor Lampu Itu baik-baik aja ya Jadi Kadang ya Kalau misalnya lo butuh terang Lo tinggal ngeri lampu Beres Oke Atau juga ketika di siang hari Lo gak perlu Lampu Jadi tinggal buka aja Seperti ini Ta-daa Inilah ikutannya rumah Yang memiliki Jendela yang besar Jadi hemat listrik Oke Jadi ini adalah Rumah kerja yang sering Gue gunakan Untuk bikin video Untuk bikin postingan Instagram Untuk belajar Untuk bekerja sebagai freelancer Banyak banget manfaatnya disini Dan nanti gue mau set up Untuk bikin video iklan Oke Selamat datang kembali Selamat datang kembali Di video saya Di youtube Saya nama saya Sangga Dan saya Produk Desainer Jadi di video ini Kita akan membuat Profesional Jadi di video ini Kita akan membuat Profesional website Ya emang kandung Kayak gitu Jadi ketika lu Dari video itu Banyak yang dikat ya Kita ternyata rahasianya Dan gue harus cek lagi Double cek Jika lu kesini Sini sini Gue aja Buat ngecek Nah Di Gue saat ini Menggunakan Sony A6500 Dan juga lensanya ini Sigma 16mm Jadi ketika lu cek Secara perusahaan itu Menarik sekali ya Dari sisi pencahayaan Juga dari Perspektif Dan masih banyak lainnya Oke People with spirit opening Jadi disini Gue merasa Proses editing Dimana gue Salah ngomong Atau terlalu banyak jidat Dan gue bisa Biar kesini ya Jadi Jadi jika lu perhatikan disini Ini gue play ya Jadi gue play nih So in this video We're gonna build Profiles Nah Gue salah ngomong disini kan Maka dari sini Sampai sini Bakal gue cut Menggunakan Screen Overflow Jadi tinggal Klik kanan lalu Kita bisa split clip Setelah itu kita delete aja Boom Nah disini Nanti bisa gue gabungin Welcome back to my video In youtube My name is Angga And I am product designer Nah Jadi lebih bagus ya Jadi ini adalah Proses editing Yang biasa gue lakukan Ketika membuat Satu video tutorial Video iklan Juga masih banyak lainnya Oke guys Jadi Sarapan udah Kerja juga udah Tinggal nunggu Klien ya Dan biasanya Gue baca buku Atau Kalau gimana Baca buku Biasanya juga Santai-santai aja Gak jelas Atau main game Biasanya Ini harus di bantel Oh ya Jadi ini bantel Tahun 2015 Atau 2016 ya Ini dibikinin Sama temen gue Namanya Dimas Prio Well bagus banget Gue suka karyanya Oke Dan ya Jadi kesimpulannya adalah Ketika lo Bekerja freelancer Di rumah Cobalah cari Aktivitas lain Agar lo tidak bosan Oke Karena yang namanya Di rumah itu Pasti lo bakal bosan Dan lo bakal membutuhkan Suatu ambience yang baru Kayak lingkungan yang baru Nah cobalah Sebelum kerja Coba aktivitas lain Olahraga Beres-beres rumah Atau juga Baca buku Atau apalah Bermain musik Kadang biasanya Gue bermain musik ya Jadi Kalau misalnya Bosen ya Paling bermain musik sih Nah Gue terganggu Oke Jadi itulah Pokoknya Bermain musik juga dapat Meningkatkan produktivitas Sebagian dari hidup lo Juga Melatih otak lo juga Agar lebih kreatif Dengan bermain musik Oke Ya mungkin Jika kalian Masih bingung Gimana sih cara jadi freelancer Atau masih Masih baru banget Jadi freelancer Ya saran gue Kalian tetap kerja dulu Di kantor Tapi Setelah pulang kerja Jam 5 atau jam 6 itu Cobalah untuk mencari Pekerjaan lain Yaitu freelancer Atau pekerjaan sampingan Setelah pekerjaan sampingan itu Menghasilkan lebih banyak dari Pekerjaan tetap kalian Baru kalian boleh Yang namanya itu Resign Oke Jadi jangan langsung resign Lalu jadi freelancer Karena kalian belum memiliki Suatu bekal yang kuat Untuk menjadi seorang freelancer Oke itu aja dulu Dan jika kalian Masih ada pertanyaan Silahkan lewat Instagram aja Build with Angga Kalian follow Kalian kirim pesan ke situ Dan saya akan coba jawab Oke People with the spirit of ning See you next time You are my chance My only chance You are my chance My only chance You make me happy Just cry to something You are my chance J You are my chance Terima kasih.